Seperti yang kita ketahui, item terkuat di Minecraft adalah netherite. Seperti netherite armor, sword, axe, pickaxe, shopee, dan hu. Tapi adakah yang lebih kuat dari netherite? Tentu saja ada, daripada penasaran, langsung saja kita buktikan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena 80% yang sering mampir ke channel ini belum subscribe. Maka dari itu, subscribe sekarang, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Oke, check it out. Oke, di video sebelumnya aku share add-on yang membuat permainan kalian menjadi lebih OP, yaitu Bedrock Utilities. Dan di video kali ini, aku akan bagi-bagi add-on lagi dan membuat perjalanan Sure People kalian akan menjadi lebih menarik. Dan add-on kali ini adalah Death Knight. Boleh dikatakan, ini adalah evolusi dari netherite. Kita sebut saja logam kematian cuy ya. Oke, aku mau kasih tau dulu bahwa add-on ini kalian harus mengaktifkan semua menu eksperimennya cuy. Agar bisa diaktifasi saat kalian bermain di Sure People cuy. Oke, kita langsung aja perkenalan dengan add-on ini ataupun mode ini ya. Yang pertama, di sini ada Death Knight ya, warna merah. Bentuknya sama seperti netherite, cuma beda warna. Di sini pedangnya, ini kapaknya, ini pikaxnya, ini sopelnya, dan huuhnya, dan 2 buah-buahan yang sudah di-enchant ke Death Knight ya cuy. Oke lah, ini OP sekali ya, dan warnanya bagus mencolok merah ya untuk armor. Bagaimana cara mendapatkannya saat kita bermain di Sure People cuy. Di sini aku sudah sediain di dalam barrel. Nah, seperti ini ya, bentukannya kalau kita ingin meng-craftingnya cuy. Di sini kalian harus memerlukan netherite scrub, 4, nether wart, 4, dan witter skeleton ataupun kepala witter ya. Coba kita ambil aja satu persatu, ambil semua ya. Dan hasilnya akan menjadi ini nanti cuy ya, death knight. Coba kita crafting ya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Tuh, lihat. Seperti ini, susunannya kalau kalian ingin meng-crafting secara manual ya. Coba kita ambil aja death knight-nya cuy. Nah, kita dapat satu death knight ya. Tapi di sini aku sudah sediain ya, untuk yang banyak, agar kita bisa lebih mudah tutorialnya ya. Yang kedua, di sini ada death knight sword. Ini craftingnya sama seperti pada umumnya. Membutuhkan satu nether wart sword dan death knight satu ya. Jadi, dari nether wart ke death knight ya. Jadi, dia berevolusi cuy ya. Coba kita crafting. Nah, seperti ini ya penampakannya. Kalau kita ingin crafting secara manual, taruh di pojok kiri atas pedangnya. Dan di tengahnya itu death knight ya, di sampingnya. Kita ambil lagi. Nah, seperti ini. Dan kapaknya juga demikian ya. Coba kita ambil. Di sini ada netherite axe atau kapak netherite. Kita ambil dan kita ambil death knight-nya ya. Lalu kita crafting. Seperti ini bentukannya ya. Sama. Ini sedikit berbeda dengan upgrade netherite ya, cuy. Kalau upgrade netherite itu kita pakai enpil ya. Kalau death knight ini kita upgradenya menggunakan crafting table ya, cuy. Oke, selanjutnya di sini ada death knight pickaxe. Kita ambil aja. Di sini ada netherite pickaxe. Satu. Dan death knight-nya satu ya. Lalu kita crafting. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke sopel. Sopel juga demikian. Kita ambil satu. Lalu kita crafting. Dan seperti ini penampakannya. Kalau kita secara manual. Kita ambil. Dan untuk hoe. Wah, hoe ini padahal nggak terlalu penting ya. Tapi nggak apalah. Kita ambil. Dan di sini ada buah ya. Yaitu carrot. Death knight carrot. Dan death knight apple ya, cuy. Wah, ini GG sekali ya. GG sekali, cuy. Coba langsung aja kita ambil. Nah, seperti ini penampakannya ya. Kalau kita crafting nanti seperti ini penampakannya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini, cuy. Death knight carrot ya. Coba kita ambil. Lalu kita crafting. Nah, cuy. Kita dapat delapan ya. Kita di sini membutuhkan carrot-nya delapan. Dan death knight-nya satu, cuy. Coba kita ambil. Coba kita makan ya. Gimana reaksinya, cuy. Apakah ada efek? Tuh, ada efek. Di pojok kanan atas ya. Itu keterangannya itu. Resistance sama fire resistance ya. Oke lah. Dan selanjutnya di sini kita ada death knight apple. Coba kita ambil. Tuh, kalau death knight apple. Kita membutuhkan golden apple ya, satu. Dan death knight-nya satu. Coba kita ambil. Lalu kita crafting. Tuh, seperti ini ya. Agak berbeda crafting-nya sama carrot ya, cuy. Kita ambil. Lalu coba kita makan ya. Bagaimana reaksinya. Tuh, ada tambahan efek ya, cuy. Tuh, gue kurang ngerti sih ya. Efeknya itu apa aja. Coba kita lanjut aja, cuy ya. Oke, sebelumnya aku ingin ngasih tau dulu bahwa tools-tools ini ataupun item-item ini yang senjata-senjata ini bisa di-enchant, cuy ya. Seperti ini penampakannya. Tuh, sudah kuat sekali seperti ini dan bisa di-enchant lagi, cuy. Oke, nge-enchant-nya itu cukup mudah. Kalian bisa enchant seperti biasanya dengan e-chanting book dan juga bisa langsung dengan e-chanting table ya. Coba kita tes aja. Di sini kita taruh pedangnya, lalu kita taruh lapis lajulinya ya. Tuh, seperti ini cuy. Nah, langsung ter-enchant ya. Kayak kita bermain japa sih ya. Tuh, seperti ini. Enchant aja semua. Kita enchant. Apakah buah bisa? Carrot? Oh, Carrot nggak bisa, cuy ya. Oke, coba kita lihat dulu keterangan yang sudah kita enchant. Seperti pedang, kita dapat knockback 1. Kapak, kita dapat smade 1. Picax, kita dapat unbreaking 2. Shuffle, kita dapat unbreaking 2 dan efficiency 2. Untuk hook, kita dapat fortune 1, unbreaking 2 dan efficiency ya. Kalau carrotnya tidak bisa di-enchant, cuy ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk armor seperti ini, cuy ya. Armor seperti ini. Bagaimana kita cara membuatnya? Ya, sama seperti pada umumnya ya. Coba kita cek dulu di sini. Nah, seperti ini penampakannya ya. Kalau kalian itu punya netherite armor seperti ini. Kalian tinggal tambah aja dengan dead netherite-nya ya, cuy. Satu per satu. Coba kita ambil armor-nya di sini. Kita ambil lagi dead netherite-nya. Lalu coba kita crafting ya. Tuh, kita crafting. Nah, seperti ini cuy ya. Tuh, helmet-nya satu yang netherite. Dan dead netherite-nya itu satu ya. Kita ambil. Dan untuk bajunya juga demikian. Kita ambil. Celananya juga demikian. Dan sepatunya juga demikian ya. Nah, kita sudah dapat pull armor dead netherite ya, cuy. Coba kita pasang satu per satu ya. Dan seperti inilah penampakannya, cuy. Keren sekali ya. Merah morona, cuy. Ya, waduh, wadidaw, cuy. Apakah setelah seperti ini kita bisa upgrade-nya lagi? Tentu saja bisa, cuy ya. Masih bisa di-upgrade, cuy ya. Supaya menjadi lebih over power, cuy. Coba kita lepas dulu armor-nya ya. Kita lepas dulu armor-nya. Nah, sekarang kalian bisa membuatnya menjadi motif seperti ini, cuy. Ya, ada kuning-kuning golden-golden-nya. Ini sangat bermanfaat saat kalian memakai armor ini di nether ya. Kalau ada piklin, piklin tidak akan menyerang kalian, cuy ya. Selama ada emas-emasnya ini, cuy. Bagaimana cara membuatnya? Coba kita cek dalam barrel. Nah, seperti ini, cuy. Kalau kalian itu sudah dapat dethered full armor, kalian hanya membutuhkan 1 gold ya untuk meng-upgrade-nya, cuy. Coba kita ambil gold-nya. Lalu kita upgrade di crafting table. Seperti ini, cuy ya. Nah. Oke lah, ini keren banget dah ya. Kita ambil bajunya juga. Lalu celana. Lalu boot-nya, cuy. Oke, lalu coba kita pasang satu per satu ya. Bagaimana penampakannya? Lihat, cuy. Keren banget, cuy ya. Sangat keren, cuy ya. GG sekali, cuy. GG gaming ya. Sangat GG gaming, cuy. Apakah masih bisa di-upgrade? Masih bisa, cuy. Yang jelas masih bisa di-enchant ya. Coba kita enchant ya armor-nya ini. Coba kita lepas dulu sebelumnya. Kita coba saja langsung untuk pen-enchant-nya di enchanting table ya, cuy. Pertama helm-nya dulu. Kita kasih lapis lajuli. Lalu kita klik. Kita dapat protection satu untuk helmet. Untuk armor bajunya. Kita klik. Kita dapat apa di sini? Dapat blast protection dan unbreaking ya. Dan di sini untuk celana. Kita enchant lagi. Dan dapat protection tiga. Untuk boots-nya. Kita enchant lagi. Dan kita dapat proyektil protection empat, cuy. Waduh, wah. Ini overpower banget dah lah. Coba kita pasang satu per satu. Bagaimana penampakannya, cuy. Nah, cuy. GG gaming sekali ya. Tuh, lihat. Keren, cuy. Ya. Keren. Dan efek dari paya resistennya masih belum hilang ya. Yang lainnya sudah hilang. Cuma tinggal paya resistennya saja lagi, cuy. Supaya kita tahan dengan api ya. Oke, coba kita lepas dulu armor-nya ini. Coba kita pajang di stun armor. Kita pasang di stun armor seperti ini. Nah, seperti ini penampakannya ya. GG sekali, cuy. Ini yang armor deadnered biasa. Ini sudah di upgrade ke gold. Dan ini yang sudah full enchant ya. Wah, ini sudah overpower nih. Gue sudah siap ini menghadapi senaga satu per satu tanpa kabur ya. Waduh, wadidaw, cuy. Oke, cuy. Video kali ini cukup sampai sini dulu ya. Semoga kalian itu paham. Link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi, cuy. Oke, terima kasih sudah mengikuti sejauh ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Oke, terima kasih. Bye. Check it out.